Dengan menaiki traktor pemetik padi Bupati Banjar, Haji Holiluraman bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura Kabupaten Banjar yang turut diikuti Dandim 10-06 Martapura beserta Kapolsek Tata Makmur ikut melakukan panen padi secara simbolis. Ukuran panen padi MK atau musim kemarau tahun 2018 bersama Bupati Banjar kali ini merupakan wujud syukur para petani karena pada musim kemarau tahun ini berhasil dengan baik dan juga sekaligus agenda menyambut hari jadi Kabupaten Banjar yang ke-68. Ada pun untuk luas pertanaman di Kabupaten Banjar sendiri mulai dari musim hujan dan kemarau mencapai lebih 70 ribu hektare dan panen padi tersebut dimulai sejak akhir bulan Juni 2018. Bupati Banjar Haji Holiluraman mengungkapkan rasa syukurnya atas panen padi yang telah dilaksanakan kali ini. Menurut beliau dengan panen ini akan mampu menjadikan Kabupaten Banjar menjadi lumbung padi seperti sebutannya Kindai Lipuan. Pada hari ini kita melaksanakan panen raya di Kecamatan Tetap Makmur. Alhamdulillah kelihatannya padinya sangat bagus dan guling. Ini bekas petani juga. Jadi kalau sudah melihat seperti ini Masya Allah gembirinya luar biasa. Dan ini mudah-mudahan terus dikembangkan sehingga apa yang disebut gambut ini adalah Kindai Lipuan. Semoga kita bisa kembali kepada Kindai Lipuan. Dalam acara tersebut juga diterahkan beberapa penghargaan dari Bupati Banjar kepada para penyuluh pertanian Kabupaten Banjar. Umar Wahyu, Kominpo Banjar melaporkan.